Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina muhammad Sahabat semua jumpa lagi di channel kami Badulaini Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Bagaimana cara Mendaptar Undangan mandiri di Uwinsuska Riau Oke Kemarin kita sudah membahas Tentang Bagaimana cara registrasi sekolah Di video tutorial sebelumnya kita sudah membahas Video tentang bagaimana Langkah-langkah Registrasi sekolah Di akhir video tidak ada Konfirmasi dari Dari Website Winn gitu ya Jadi sahabat semua bisa lihat di channel kami Video pertama itu disini Ini judulnya Registrasi sekolah part 1 Nah disini Ini videonya Undangan mandiri Wind Registrasi Mandiri Jadi sahabat semua bisa disini Kami akan review sedikit Ketika Registrasi sekolah Kita klik registrasi sekolah Kemudian Berdasarkan pengalaman saya disini adalah Semuanya Wajib diisi Tidak hanya yang berbintang Tapi yang tidak berbintang pun diisi Nah kami silapnya kemarin nih Saya coba-coba Ini silapnya disini Di Paksimil sekolah Ini walaupun sekolah kita tidak ada ya Strip saja Atau tulis 0 Begitu ya Jadi semua data disini Mesti Mesti terisi Maka ketika kita klik simpan nanti Langsung nanti Ada konfirmasi disini Sekolah Anda telah melakukan registrasi Tunggu 1x24 jam Nah Setelah Proses registrasi sekolah selesai Kita lanjutkan yang kedua Yang kedua Yang kedua ini Kita tetap disini Kita tetap disini Ke halaman depan Kita Akan menerima email Dari Sini Academic At winsuscore At Dot Ac.id Ke email yang kita Isikan pada waktu registrasi Disini kami hanya mengisi email sekolah Jadi email sekolah Email kepala sekolah Kami samakan Agar mudah diakses Kemudian Kita login sekolah Login sekolah Disini kita masukkan NPSN sekolah Kemudian Kuncinya Kunci yang diberikan oleh Pihak win Melalui email sekolah Atau email kepala sekolah Kemudian kita masuk Kita masuk Nah ini adalah tampilan Beranda Dari Beranda dari Alaman Pendaptaran Mandiri win Jadi kita bisa Tengok disini Disini ada siswa terdaftar Masih 0 Belum kami daftarkan Siswa yang membayar Masih 0 Siswa input nilai Masih 0 Siswa yang memilih 0 Nah nanti ini akan Terisi semua oleh Pihak sekolah Melalui operator Atau guru BK Atau siapa yang Ditugaskan oleh sekolah Untuk mengurus ini Kita akan Ulik satu persatu Kita klik Master data Disini ada Beberapa langkah Teman-teman semua Ada tambah siswa Ada cetak Peradaptar Kemudian template Import siswa Kemudian upload Nah Tambah siswa disini Ini kita nambahnya Secara manual Jadi ini kalau siswanya sedikit Yang mendaftar Kita bisa manual Tapi di Kalau Siswanya banyak Kita bisa Gunakan template Import siswa Kita klik Maka disini Akan terdownload otomatis File dalam bentuk excel Coba kita buka Ini tergantung Spek komputer Sahabat semua Kalau komputernya mahal Tentu akan cepat Gitu ya Kemudian Ini kita close saja Kemudian Ini Kalau tampil Konfirmasi seperti ini Kita mesti enable dulu Nah Ini diberikan contoh Oleh Pihak win Ini nick Kemudian nomor Induk siswa nasional Kemudian nama siswa Kemudian jurusan Jurusan berarti disini Pakai IPA Dan agama Gitu ya Nah data ini Kita isi Sebanyak Santri yang Yang kita daftarkan Kalau ada 10 Seperti 10 santri Kalau 20 Ini format yang mereka berikan Ini lebih mudah Kita mengisi disini Kemudian setelah datanya selesai Kita bisa upload Excel siswa Nah kita pilih Dimana file Excel kita tadi Nah misalkan ini tadi Template input siswa Kita open misalkan Kita bisa upload Klik upload Klik upload Ini Tidak jalan Ini ada permasalahan apa Kita bisa cek Kalau tidak jalan Seperti ini Mereka mengisyaratkan Filenya dalam bentuk Excel Kita coba Ini Gagal Maka kita mesti cek Filenya Sahabat semua Kita cek dulu Dimana kesalahannya Kita cek Ini problem solving Kita langsung Selesaikan masalahnya Kita klik Nah ini 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 masih XX gitu ya Oke coba kita isi aja Nomor Ini Nomor kependukan ini Biasanya berapa Apa Sepuluh ya Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Kita coba Filenya Kita file Save us Dalam bentuk Eee Dua 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 Dibu 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 Kita klik Save Kemudian bisa Kita coba lagi Kita upload Excel siswa Kita pilih Hmm Yang ini Berarti Ini Kita coba Salah Kita pilih lagi Yang Nomor Dua Open Kemudian kita Upload Masih gagal Juga Inilah Kadang-kadang Website Ini Belum pulih Sepertinya Tapi nanti Akan beriring Waktu Nanti kita Akan cari Permasalahan Nah ini Websitenya Sering Don Sering Sekali Don Websitenya Kita White Saja Oke Oke sahabat Oke sahabat Semua Demikian dulu Video tutorialnya Nanti kita lanjutkan lagi Pada share Sikit 3 Bagaimana Cara Meng-upload Meng-input nilai Dan meng-input ranking Begitu ya Karena disini ada data siswa Data nilai Data ranking Ini websitenya Sedang bermasalah Sikit-sikit Masalah Sikit-sikit Masalah Nah Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh